Hari ini live dari studio Kebun Jeruk, kembali lagi di Safe Space Podcast bersama saya Agatha Chelsea. Hari ini saya kedatangan guest yang begitu istimewa, begitu spesial, Bintang Icil! Let one, two, three, go! Idola ciling, idola semua, idola Boleh? Soundnya, soundnya? Mari, warnai dunia Kau dan aku bersama Yeeeeh! Idola ciling, idola semua, idola Mari, warnai dunia Kau dan aku bersama, Remy Remy, ma... Di Fasso Fasso Lacedo Katanya mau loncat? Berikan yang terbaik Untuk semuaaaaa Everybody welcome Bagasran Udah jadi loncat? Loncat dulu, loncat dulu Bagasran! Shibibura! Halo, halo semuanya Selamat datang Bagasran di Safe Space Podcast Thank you so much sudah mengundang saya kesini Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk Oh iya duduk ya, oke Ini Bagas tuh grogi by the way, jadi makanya dia mau nari dulu disini Karena takut aja kalau podcast gitu Kan ngobrol sama aku, kenapa grogi? Takut ntar takut, apa? Apa? Atau salah ngomong Salah ngomong, gitu-gitu Kan santai aja, jangan ngobrol-ngobrol doang Ini by the way, lagi sibuk apa guys? Sekarang lagi, baru release single baru kemarin Oh iya Udah dengar belum? Eh? Udah dong! Kayaknya aku sebelum release single pasti kasih Denger duluan ke Chelsea Kamu, itu udah ritual kamu selalu gitu Ritual aku juga gitu gak sih? Ritual? Aku selalu send kayak Ya, yang terakhir enggak? Iya Oh iya terakhir udah, iya 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 Setau gitu Udah, iya 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 Aku tuh malah dari sebelum Jadi kita sharing gitu loh Sebelum release Kadang malah dari baru preview Jadi aku kadang-kadang liriknya belum jadi aja Aku tuh udah kasih ke dia Terus kayak nanya, gas-gas Nanti kira-kira liriknya mendingan gimana ya Terus kayak gimana-gimana Udah ya nanya-nanya Dan Kalau salah satu antara kita gak suka sama lagunya Kemungkinan lagunya gak bakal rilis Iya gitu Itu sangkit Tapi kita tahan dulu kali ya soal single Kita bahas soal Awal karir dulu kali ya Biar kronologi sapi gitu kali ya Oke oke Ini by the way buat temen-temen Kenapa tadi Kita Nyanyi lagu Idola Cilik Itu karena Bagas tuh memulai karir Dari Idola Cilik guys Jadi barengan sama aku nih Ini satu season Ini Bagas sih Bagas ini tuh Si pemenang juara satu Idola Cilik Alhamdulillah Kok bisa lo yang menang ya? Gak tau ya mungkin Gimana acara ya? Gak tau juga gitu Apalagi kan kemarin Icil itu cuma buat main-main dulu kan Oh gitu Tapi tiba-tiba jadi juara itu Menang ya main-main ya? Kayak Kayak emang lo berbakat banget ya Oh my god Dari kecil sih sebenarnya iya Dari kecil tuh udah bisa nyanyi lo Oh my god ya Tapi emang suka nyanyi bagaimana guys? Dari kecil Dari kecil emang suka nyanyi Jadi emang suka nyanyi ya Jadi emang Sorry Sebelumnya ya suka nyanyi tuh kakakku Jadi kakakku dulu les private vocal juga di rumah Terus setelah itu dia suka ikut lomba-lomba juga waktu di Palembang Terus dapet juara terus dapet hadiah segala macem Dan dari situ aku termotivasi buat ikutan juga jejak kakak gitu Tapi sebelum kenyanyi Aku bilang ke papa kalau aku pengen main alat musik dulu Makanya aku kemarin belajar keyboard di rumah Sampai akhirnya baru siri yang berjalan waktu Aku main keyboard kakak nyanyi kayak misal ada satu acara gitu Pokoknya aku di belakang tuh main keyboard sampe bikin vocal Terus kakakku nyanyi Sampai akhirnya siri yang berjalan waktu Aku malah ikutan buat nyanyi juga Kayak solo ikut lomba-lomba juga waktu di Palembang Pokoknya intinya dari kakakku sih Termotivasinya dari kakak Iya iya Terus kenapa kamu mau ikut icil? Itu kamu yang mau atau kayak? Itu aku yang mau, Cil Itu aku yang mau Itu aku yang mau Karena kebetulan kemarin waktu Jadi kan ada iklan icil kan Waktu itu di RCTI Dan posisinya papaku tuh lagi di Lampung Dan aku liat iklan terus langsung aku telepon papa Aku pengen ikutan icil Karena emang basicnya papa tuh support buat aku ikut Acara pecarian Iya acara lomba-lomba kayak gitu Apalagi nyanyi kan Karena papa senang banget Sampai akhirnya papa telepon Apalah bahasa itu pokoknya UO Palembang Karena di itu ada di iklan tuh ada apa tuh Audisi di Palembang juga Coba pasti telepon udah kelar Akhirnya aku audisi di Medan waktu itu Jadi kamu terbang ke Medan? Ke Medan Papaku dari Papaku tuh kerja di Lampung waktu itu Maksudnya ada kerjaan di Lampung Dia di Lampung Sampai akhirnya dia balik izin cuman buat temanin aku Ikut audisi di Medan waktu itu Sampai akhirnya yaudah Terus aku masuk di Medan Masuk ke 42 besar gitu Papa ABC kamu yang terbaik Wah kita undang dulu papa ABC Papa ABC lagi kayak gini Tapi aku inget banget sih Papa kamu emang supportive banget Dan dia emang baik banget sih gitu Jadi emang Kok kamu yang pegi sih? Aku puji papa ABC Oh iya Enggak maksudnya thank you Mewakilkan Mewakilkan iya iya Soalnya kalo thank you dari Palembang gak jauh kan? Jauh banget ya Nyampenya nanti ya Tapi yang paling kamu inget dari Idola Cilik tuh apa sih? Apanya deh Banyak banget Apapun itu Udah banyak banget lagi Jal Maksudnya Kita kan 5 bulan disitu kan? Maksudnya Anak-anak finalis 15 besar Dan kita Selalu punya aktivitas di setiap minggunya gitu loh Iya Tiap hari banget kayak kita Iya Ada aja gitu loh Kayak kita ke home band sebelum kita perform Sebelum hari Sabtu gitu gitu Terus Koreu Segala macem Jadi Menurutku banyak banget kenang-kenangan ya Dan momen-momen yang gak bisa dilupain disana Kalo aku ada banget sih Yang kayak Aku inget banget Apa itu? Aku pernah jatuh gara-gara kamu Kamu masa gak inget sih? Yang mana itu? Wah dia lupa lagi Gak gak yang mana-yang mana dulu nih? Gak ada lupa Soalnya banyak bikin jatuh sih Dia lupa lagi Gak aku pernah jatuh Yang masalah kucing bukan? Iya Oke ya Oh itu doang? Gak gak itu doang Tapi aku inget lah kok Ya jadi Jadi Fun fact guys Dulu tuh aku untuk Ichil Diantara semua Finalis Ichil Yang paling aku Sebel Itu bagus Aku sebel banget guys Karena kayak Kayak no offense Tapi kamu tuh banyak gaya banget Sumpah Baik gaya Kayak kacamata kemana-mana gitu ya Kayak Maselin Terus gak tau kenapa Dulu tuh waktu Ila celik 42 besar 43 besar deh kayaknya 42 42 42 43 42 sih? 43 ya? Oke 43 besar Oke Kan dibagi kelompok gitu kan Kayak perhari Dibagi tujuh kelompok Aku tuh satu kelompok terus sama dia Kita selalu segrup sama Kita selalu segrup sama Kita selalu segrup Tiap kali pembagian kelompok Jadi tiap minggu tuh diacak gitu kalo gak salah kan Tiap kali pembagian kelompok Gini Tersebut kelompok Kelompok tujuh Gini siapa nih nih? Bagas Chelsea Kayak udah maras-maras Kayak Gue sama dia lagi Sama dia Jadi selalu bareng dia gitu kan Terus dia tuh selalu Selalu ngejek aku gitu Tiap kali cara aku nyanyi Dia ejek Semua dia ejek Semua dia ejek Jadi aku sebel Sebel banget sama dia Terus Ya itu soal insiden kucing Aku tuh takut kucing guys Jadi badulah aku takut kucing Aku gak suka kucing Dan dia suka banget kucing Jadi waktu itu lagi di Pas karantina Di tempat karantina Tapi kita lagi makan malem ya Sama anak-anak kalian Lagi main-main Aku tuh pake sendal jepit gitu Pake sendal jepit Terus Kamu kayak gendom kucingnya gitu ya Terus kamu kasihin ke aku gitu kan Terus itu tuh aku lagi kayak Di tangga gitu Di tangganya Yang berbatu gitu Terus aku jatuh Iya Terus berdarah tau Engga Kok berdarah? Gue sorry banget Cel Gak bermaksud Karena pengen maksudnya Aku kan suka kucing kan? Maksudnya pengen ngajak orang juga suka kucing gitu Intensi kamu gak itu sih Aku tau Kamu tuh sengaja mau menjelak kan? Gak gitu lah Kompetisi sih kompetisi Tapi gak sampe segitu sih Kamu sengaja sih Kamu sengaja ya pengen liat aku jelek di kamera Aduh ketauan lagi Itu kan? Itu kan tujuan kamu Iya 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 Gak bermaksud kayak gitu Tapi Kan sama Juana kecil kan? Iya 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 Tahunya cuma buat seru-seruan doang Dan gak tau bisa sampe kejadian kayak gitu Iya tapi ya udah Tapi ya seru sih Makanya gaknya Oh iya minta maaf Minta maafnya baru sekarang Lama banget ya Dulu kayak Cuman 10 tahun Bungong doang lu Tapi ya lucu juga sih Kayak Tapi kangen banget sih sama idola Cilek Bangar sih aku banget Kangen banget Terus kayak Dan kayak It's crazy Kayak looking back Kayak ngeliat Kita berdua kayak sifatnya Kayak Bener-bener Berubah dari kayak dulu ke sekarang Ya gak sih? Iya 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 Kayak bener-bener berubah Bener-bener Bener-bener berubah Tapi aku tau aja dulu Cilek itu anaknya jutek banget sih Jutek parah Kayak dalam hal apapun gitu Kayak misalnya Kayak nanya hal kecil pun juga kayak Apa sih gini-gini Pokoknya Gak kayak Cileknya sekarang ya Interaksinya Kayak Beda aja gitu sama Cileknya dulu gitu-gitu Emang dulu kalo ditanya gimana? Emang ngejawabnya apa sih? Enggak Maksudnya kayak Jawab Tapi dengan nada jutek gitu loh Dan ekspresi jutek kamu gitu loh Gimana? Coba-coba peragain dong? Jutek gimana sih? Maksudnya kayak Ya jutek lah pokoknya Gak bisa dicontohin lah Iya, 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 iya Tapi emang Ya maksudnya bagus juga Dan gak cuma aku doang yang bilang jutek Tapi anak-anak kalian bilang Jutek Jutek juga Itu Fakta sih Oh maksudnya Fakta sih Tapi yang lain-lain pada mau main sama gue Yang lain-lain kayak Sama Yang lain-lain juga pernah main sama gue Yang masalah kayaknya cuma lu doang sama gue Yang lain biasa aja sama gue Gue lagi yang kena Jadi yaudahlah gitu Tapi buat 701 Itu Maksudnya Do you think Kayak you deserve it To be kayak the winner? Gak Gak sama sekali Oh boong, dalam hati lu kayak Iya lah gue harusnya cuma satu Ya mungkin Karena maksudnya punya kekuatan kayak Fans alhamdulillah banyak dulu Maksudnya blowvers tuh banyak Cuma kalau untuk Sebagai finalis dan Apa ya maksudnya Sainganku banyak gitu loh Kayak Novia Dulu kan Novia juga Iya Novia bagus banget Dia powerful Keren banget Powerful Terus Ada Salma juga Ada Salma juga Salma Terus Dinda Diva juga bagus Kamu juga bagus Pokoknya semuanya bagus lah Dan aku gak Gak sampe Ih bercanda mulu Orang gila serius aja Bercanda Sorry guys Lanjut Tapi apa yang kamu rasain setelah Kayak Kamu juara satu Kayak What Apa yang berubah Semenjak kamu juara satu Setelah Setelah dapet Juara itu Gak ada sih Rambut tetep Lanci Terus pake kacamata juga Gak ada yang berubah secara Hahaha Tetep pake skinny jeans Skinny jeans Skinny jeans Skinny jeans warna-warni gitu Iya Style tetep sama ya Tetep sama Terus pake baju ungu Terus celananya merah Merah Kayak gitu Karena itu menggambarkan Yang berwarna gitu gak Berwarna hidupnya ya Terus pake jaket kulit Padahal panas-panas gitu Panas-panasan gitu Emang suka agak sauna gitu ya Sauna emang Jadi kamu juga deh Enggak ya gue Pake lejing warna-warni Terus Pake jeans apa Jeans yang Apa Apa tuh kalo jeans yang Belong gitu Apa jeans belong Ya pake gitu Terus Pake Pake lejing Terus pake rok gitu Rok-rok jeans gitu Enggak itu kan karena Itu aneh sih Itu aneh Kita tuh sama-sama aneh Cel dulu Enggak Soalnya itu passion yang hit Setahun itu tuh kayak gitu Lah berarti aku juga dong kemarin Ya udahlah ya Itu kan lagi kemarin Masa lalu lah ya Udah ya Nanti yang nonton Please jangan dicari Kita jaman dulu gitu Jangan please banget Kita udah berusaha untuk meninggalkan Itu semua di masalah baru Beneran Tolong ya gitu Kalo udah liat fotonya Diliat aja Maksudnya jangan sampe di post gitu Jangan tolong ya Tolong banget Takut liatnya Kayak menghantui gitu ya Jangan ya Tapi ini gak gas Kepikiran gak mau ikut Kayak ajang mencariin bakat lagi Gitu Atau mau Aku gak ada sama sekali Cuman Orang-orang sekitarku pada Banyak yang nyaranin buat Gas kenapa gak ikutan Kayak Indonesia Idol Terus Sampai sekarang tuh banyak banget Kayak Pokoknya banyak Ikut doang gak ajang kompetisi Kayak The Voice Terus kayak X Factor Gitu-gitu Banyak banget sih Lebih tepatnya keluarga kau juga Banyak tuh Temen-temen juga banyak Banyak Cuman aku ya Kepikiran kayak Mungkin aku Apa ya Ingat masa lalu Waktu di chill Dan kita Tau perjuangannya tuh seperti apa Dan capeknya seperti apa gitu loh Iya sih Tapi Walaupun ada Wali kita waktu itu ya Cuman kayak Gak tau sih banyak hal-hal yang Aku pikir Kalo sekarang aku jalaninnya Bakal capek gitu loh Karena aku udah gede dan Aku pasti jalanin semua sendiri gitu Ngerti-ngerti Iya sih Kayak kalo aku pun Di situasi yang sama Kayaknya gak deh aku juga Karena Ya sudah lah ya Kayak udah mengelang nafas Ya sudah lah ya Tapi kalo aku tuh Keluarga bukan dalam arti Keluarga kayak Papa, Mama Kakakku Atau adikku yang nyuruh buat ajang itu Tapi Keluarga Maksudnya banyak ya Yang gak tau kalo kita tuh Maksudnya gak tau tentang Dalam Intertentu seperti apa Gitu-gitu Jadi kayak Bagus kenapa gak ikutin Ada lagi gitu Pokoknya banyak omongan seperti itu Dari orang-orang di luar sana Karena ngeliatnya kayak seru aja Kayaknya Karena kan yang mereka nonton Berapa jam di TV Tapi mereka gak tau Buat performance Yang kita tunjukin di TV Bentar Itu Effortnya gila banget sebenernya Ya kan? Itu sih Ya makanya Itu salah satu hal yang aku Pertimbangin kalo buat ikut kompetisi Kayak gitu lagi Tapi ini kayak Setelah kamu beres kompetisi Terus kayak kamu ngeluarin banyak single Aku tuh kayak lumayan Apa ya Ya maksudnya Aku selalu menontonmu Terus kayak Kayak dengerin Me too Hey Me too Jangan di Inggris ya Jangan di Inggris Sorry 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 Biasanya Kita ngobrol biasa aja Oke oke ya sorry 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 Suka kebawa Iya Kayak Kan aku selalu merhatiin Kayak Diskografi kamu Terus kayak lagu-lagu kamu Terus aku perhatiin Lagu kamu tuh ada Kayak patternnya gitu Dimana Lagu kamu tuh Semuanya Sad boy gitu loh Kayak galau gitu Itu tuh Kenapa gitu Semua lagu kamu tuh galau Itu kenapa Apakah karena Kamu Dalam percintaan tuh Emang sebenarnya segalau itu Atau Sebenernya gak sih Cuman pengen nulis lagu galau aja gitu Kalau untuk Yang kamu bilang tadi Ada patternnya gitu Sekala macem itu gak ada Jadi kayak Kayak lagu pertama yang aku tulis Lelah Menanti itu 2020 Itu karena aku belajar Lagi belajar buat nulis Sampai akhirnya dapet lagu itu Dan aku nulis bukan berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu Oke Jadi Nah Buat lagu-lagu selanjutnya Kayak single selanjutnya itu baru ada beberapa yang Relate sama pengalamanku Oke Dan Ya itu sih Sampai akhirnya Dan Dan disisi lain Emang dari kecil pun aku Udah suka lagu-lagu yang belet gitu Lagu-lagu galau Kayak dulu Aku sering ngobrol sama kamu dulu Kayak Judika Afgan itu aku suka banget Dan aku ikut kompetisi dulu Sebelum icil Kayak ikut lomba di Palembang Gitu-gitu Aku selalu bawain lagu Yang kayak gitu-gitu Cial Karena menurut aku Kayak lebih mudah buat dapetin feelnya Ketika aku bawain lagu kayak gitu Dibanding lagu-lagu yang kayak Ngebeat gitu Kayak lagu ceria gitu Aku Kurang Kurang gitu Walaupun bisa tapi aku Ngerasa feelnya tuh kurang dapet aja gitu Ngerti-ngerti Maka aku suka lagu kayak gitu Makanya yang aku tulis lagu-lagunya tuh kayak gitu Iya Tapi lagu yang paling relate sama kamu Yang dari yang pernah kamu tulis yang mana? Cinta terakhirku Cila Tukang apa bertahan Pendengar terbaik Sama ragu ini Lagu terakhir kan? Ragu ya Cinta terakhir Sama Ceritakanlah juga sih Berarti mostly semuanya dong Apa itu? Enggak-enggak semuanya kan Sebelum-sebelumnya ada lah gitu Iya, tapi maksudnya banyak dong Iya Iya Banyak dong Dan itu maksudnya cinta terakhirku Tentang kayak Ya kamu udah yakin banget sama ini pasangan Iya kan? Terus kayak Tadi apa? Ragu tentang kayak Aduh nyatain gak ya? Iya nyatain Iya kan? Bener Terus Ini semua jadi kayak Dibongkar gitu Semuanya Iya kan? Yang tadi apa? Pendengar terbaik Pendengar terbaik Ya kayak lu ngapain sih sama dia Iya gak sih? Something like that gitu kan Maksudnya ini semua tuh yang tipikalnya cintanya tuh yang kayak Kecuali cinta terakhirku ya Cinta terakhirku kan lebih yang kayak Oh dia gue udah yakin sama lu Tapi ini semuanya lebih yang kayak Aduh gue udah rasa tapi Gini 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 Semuanya tuh galau gitu loh Emang Apakah Apa ya Kisah cinta kamu seperti itu? Bagaimana gitu? Sebenernya Mungkin bisa bilang gitu sih Ciel Jadi kayak Pendengar terbaik ada Kayak misal ada orang yang Cerita kaku Tentang Dia lagi jalanin hubungan sama Pasangan yang sekarang Tapi dia selalu disakitin Dan sampai akhirnya Dia tetap bertahan Walaupun udah disakitin berkali-kali Tapi dia selalu Ketika ada momen dia berantem Dia selalu baliknya kaku Jadi kayak Ya bisa dibilang itu pengalaman pribadi sih Ya Kita bisa bahas Ciel gak sih? Bisa bahas Hahaha Kenapa emangnya? Tapi 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 apa? Kenapa? Ini aku mau muji kamu nih Tapi emang One of the things yang aku Kayak Harus Highlight juga adalah Kamu emang sebagai temen tuh Kamu good listener Ngerti gak sih? Ya Kayak tiap kali aku Cerita Maksudnya cerita hal yang gak penting pun Kamu dengerin Lebih kediem gak sih Ciel? Enggak kamu tuh kayak dengerin Gitu loh Kayak ini makanya Dulu tuh Dulu tuh Aku yang diem jutek Dia yang kayak jahilin aku mulu kan Kayak Aku mesebel gitu Tapi sekarang malah jadi kayak kebalik gak sih? Kayak aku bawel Cita-cita-cita Dia yang kayak Ya iya iya Dia yang kayak dengerin Iya doang Enggak tapi Ada emang Kayak ya Ada masukan dikit-dikit Apa jangan-jangan dia sebenarnya Males dengerin ya? Sebenernya Enggak lah Ciel cuma gak pernah males sih ya Maksudnya Denger Aku emang tipikal anak yang suka dengerin Tapi bener Ciel Kayak misalnya kakakku ada Ada problem gitu-gitu Dia selalu cerita kakakku Tapi Aku dengerin Cuman aku bukan tipikal yang Jago buat ngasih Advise Iya saran Ngasih saran tapi kayak Dikit banget gitu loh Dengan cara aku Karena aku bukan tipikal yang jago ngomong gitu Kayak yang bilang Jago ngomong sama jago saran Jadi aku lebih banyak dengerin Dan lebih ke Yaudah lu sampein nona-nona ke gua Ya gua Gua cukup dengerin Dan ngasih irves seadanya gua gitu Dia tuh kadang-kadang kalo aku cerita kayak Misalnya Aku ngomong Gini-gini-gini gas Gini-gini-gini Apa gua gini ya? Hah? Ya terserah Ciel Apa gua gini-gini-gini ya? Terserah Ciel Begini-begini ya? Ya itu boleh sih Gitu deh gua gini deh Gitu Jadi sebenernya solusinya dari aku Gerti gak sih? Cuma dia kayak Yaudah begini ini oke sih Gitu doang Jadi dia ibaratnya kayak Aku kasih pilihan ganda Gitu Dia pilih doang pilihan Gitu Tapi yaudahlah At least dia mendengar yang Pendengar yang baik lah Gitu Jadi maksudnya ya mungkin Relatednya dari sisi-situ kali ya Pendengar terbaik Ya bisa dibilang begitu Kamu pendengar yang baik Gitu Tapi kalo single yang terbaru nih Judulnya kan ragu nih Ragu Nah ini kalo boleh tau Ceritanya 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 gimana sih ini Gitu Jadi ragu ini Kita udah sempet ngobrol juga lah Cel ya Ini kan yang nonton tau Ini kepo Jadi Pokoknya lagu ini aku tulis Di bulan November kalo engga Oktober Cel Bulan kemarin Tahun kemarin Dan aku lagi sempet deker Sama cewe juga Iya Jadi kayak Kita udah jalan bareng Segala macem Dan kita udah Spill kali namanya Spill Spill kali Namanya Jangan Jangan Inisial 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 Ya ntar keceplosan beneran Emang tau Tak tau Ya mana Jangan ngadi-ngadi Jangan Bener 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 Ya pokoknya gitu lah Iya Aku sama deker sama dia Dan kita udah jalanin Sebenernya Belum Belum sampai ke Yang kayak kita pacarnya tuh Belum Cel Jadi posisinya Emang kita Ya sahabatan aja gitu loh Selama kita barengan gitu-gitu Cuman Sampai akhirnya Ada salah satu Diantara kita yang Yang Suka Suka Yang udah punya Rasa yang Sebenernya kita takutin dari Awal-awal Karena emangnya kita kan Sahabatan Temenan doang Temenan doang Dan Yaudah sampai akhirnya Aku sebenernya takut Buat Buat nyiapin perasaan Karena Takut ketika Aku udah ngukapin Respon dia beda gitu loh Sama ekspetasi aku gitu Ngerti Paham lah Cel ya Ngerti Ngerti Jadi kayak lebih Aduh Ngomong gak ya Gue suka sama dia Gitu-gitu Sampai akhirnya aku pendam aja Si Perasaan itu Dan Tapi emang kamu tipikal Yang kalo suka tuh Gak ngomongnya Wah Aku gak Bukan tipikal yang jadi Mungkin Menurut kamu gimana itu Cel Kalo kayak gitu Salah gak Kamu memposisikan kamu sebagai cewek Kalo misalnya kita udah Punya perasaan sama si cewek itu Dan Kita pengen nyampiin tapi kita masih ragu Karena takut Ketika Ini posisinya kita sahabatan ya ya Maksudnya Tergantung ceweknya sih Kayak Makanya aku tanya Aku pernah ngeblowjo sama kamu kan Aku bilang Cewek tipikalnya yang gimana Kalo ceweknya tipikalnya kayak aku Soalnya aku tipikalnya Kayak cewek gitu loh Kayak aku gak Kalo dia gak ngomong aku gak tau Kayak bener-bener Enggak lah Udah lah temen-temen gitu kan Jadi Ya harus Ngomong kalo gak aku gak tau gitu loh Kayak yang Oh lu suka sama gue Kadang kalo udah cowoknya ngomong pun aku kayak Emang lu suka Beneran Jadi harus ngomong Kalo misalnya dia gak ngomong aku kayak Senyum-senyum murum Pertanyakan gitu kan Ada sesuatu apa nih Iya kan Ternyata kan Gak tau nih cewek-cewek gimana nih Tapi kalo misalnya Ada juga cewek yang malah Temen aku ada soalnya Yang kayak Dia kalo cowoknya ngomong suka Dia ilfil Dia ilfil abis itu Udah cabut gitu Iya ada gitu Maksudnya gak Nah itu yang aku takutin Chelle Iya Jadi tergantung cewek Kamu harus liat kayak sifat cewek gimana Makanya that's why Psychologically speaking Oke lanjut Chelle Setiap Makanya semua orang tuh punya personality beda-beda gitu loh Karena sometimes Sama Kayak when it comes to love juga Semua orang punya preference masing-masing Terus punya Dalam hal pendekatan juga punya preference masing-masing juga Karena itu semua tergantung sama personalitynya juga Up bringingnya gimana Jadi makanya Ya ada artnya ada seninya gitu dalam pendekatan gitu Itu Tapi daripada bingung kayak dia Oh gimana Udah lah mendingan nyanyin aja lah buat dia Ini part yang paling aku suka di lagu ini tuh ada Yang menggambarkan semua di cerita-cerita aku tadi Bukan tak mau Namun ku ragu Akan ada jarak saat kau tahu Maka biarkan aku Memendam rasa ini Sampai nanti Dia hilang dan pergi Itu Depart itu Ya itu Tapi tuh ngenak banget sih luriknya Oh masa Gak usah salting lu Tapi bener Itu ngenak banget Soalnya kayak Kalo sama sahabat kan Kadang gak tahu ya Kalo misalnya Dia suka juga Kalo misalnya nyatain sama-sama suka Oke You become something more Tapi kalo dia gak suka kan jadi awkward Iya gak sih Iya Di awkward nanti malah jadi gak bisa deket lagi Iya kan Jadi kayak itu Ngenak banget sih Lu nulis jadi kayak jauh juga bro Kamu belajarin lu bro Udah 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 ya cukup cukup bahas ini semua Kita lebih baik bahas yang Lebih positif ya Oh ya Positif ya Kayak Kita sekarang Mau bahas tentang Keluarga kamu kali ya Boleh dong Karena aku lihat di Instagram kamu tuh Banyak banget foto kamu sama Papa mama Iya Sama Kakak kamu sama adek kamu Sama kucing-kucing kamu Kayaknya tuh Keluarga bahagia banget gitu Tapi sebenernya Sedeket apa sih kamu sama keluarga kamu Deket banget lagi Cel Deket banget Sedeket gitu Sama keluarga Sedeket itu Deket banget sekarang lagi jauh ya Mungkin karena aja Harta Palembang Emang jauh sih Cuman kalo Dibilang hubungannya emang deket Banget gitu Paling deket sama siapa? Ada gitu Semua deket Sama gitu Gak ada yang kayak Oh paling deket sama papa sih gitu Kalo Apa ya beda-beda ya Maksudnya kayak Kalo papa emang Di karir aku sama papa Kalo untuk karir aku sama papa Karena emang dia dulu yang bener-bener Kayak Berjuang banget buat Anaknya ikutan kompetisi yang kak bilang tadi Kayak idola cilik gitu-gitu Terus Kalo mama lebih ke Tipikal yang Ngasih saran Kayak misal aku lagi galau Nyampein ke lukas aku selama ini Ke mama Dan dia selalu ngasih Pokoknya jadi sama kayak aku Tipikalnya Pendengar terbaik terus dia ngasih Advise gitu-gitu Dan Kalo dia advisenya panjang gitu Namanya orang tua ya Kayak aku kayak Iya Itu boleh sih Bukannya gitu ya Bukan Tapi arti keluarga buat kamu sendiri itu apa sih? Ya pasti rumah Asik rumah Pokoknya rumah Tempat untuk mencurahkan kelukesah Ketika aku lagi Ada di fase di marahku Jenuh dengan keadaanku saat Misalnya Lagi ngerasain hal itu Aku selalu dateng ke keluarga aku dan Cerita soal apapun yang aku keluhin Dan ketika ngumpul sama mereka udah bahagia Ini aja aku bentar lagi mau pulang nih kebetulan Kapan pulang? Tanggal 10 mungkin ya Oh Berarti 6 minggu lalu Ternyata mau lebaran kan Jadi Terus di posisi lain ini puasa Jadi Apa? Amin puasa kan kita harus Apa nih? Inicial Amin puasa kita harus Bareng keluarga Lebih Lebih kerasa Lebih dekat ya Tapi emang pesan papa yang paling Kamu inget Tentang karir nih Dalam aspek karir apa? Duh banyak banget lagi sih Aduh sama dia Salah satunya gini Cel Aku tipikal anak yang Gak pede ya Dari dulu tuh aku emang anaknya pemalu banget Iya Jadi kayak misalnya di panggung Aku bisa Ketika Kayaknya habis sekarang pun Aku ngerasa aku masih kayak gitu Ini salah satu contoh ya Jadi kalo misalnya aku di panggung Aku masih selalu ngadep ke belakang gitu loh Kalo misalnya Aku nyanyi nih Terus ada part yang kosong jadi kayak Interlude gitu segala macem Aku selalu ngadep ke belakang liat bandnya Padahal itu Kayak gak perlu gitu loh Ngerti Jadi itu Solusi aku Karena aku gak pede Jadi aku ngadep belakang terus Ngerti Harusnya Pake saran papa aku kayak Bagus harus Pede dan harus ngadep Kedepan terus Biar Maupun itu ada interlude segala macem Dan ngomong pun Kayak Bagus harus tegap gini segala macem Pokoknya namanya Itu lebih ke papa sih Papa tuh selalu ngasih motivasi kayak gitu Karena aku emang dari dulu Pemalu banget anaknya Itu benar Cel Ambil sekarang pun dipaku masih ngerasa hal yang kayak gitu Masih malu-malu Ketika dapet motivasi dari papa Ya udah Karena itu menurut aku bener Ngerti-ngerti Dan aku ngerasain itu gitu loh Tapi berarti Orang tua kamu lebih ngasih Papa kamu lebih ngasihnya Constructive criticism lah ya Lebih kayak Membangun lah ya Kritik membangun Bukan yang kayak Salah sih kamu tadi gini gaya gitu Oh engga Itu bagus sih Tapi Kalau misalnya selain sama papa nih Kan kakak kamu sebenernya nyanyi juga kan Dia ngasih kritik juga atau engga Kayak ngasih sarannya Selalu sih Kayaknya semua keluarga tuh kayak adik Kakak pun Kakak pun juga Mama pun juga kayak gitu Pasti ada kritik kan ketika Mungkin kalau kakak tuh lebih ke ketika aku Rilis single Ataupun cover lagu kayak gitu Dek coba kamu nyanyinya kayak gini gitu loh Maksudnya Improve Kalau kakak tuh lebih suka Kalau aku tuh improve Setiap lagu gitu-gitu Ngerti Pokoknya banyak lah saran-saran dari mereka Ngerti-ngerti Si Indy pernah cuman dia Jarang kali ya Dia tipikal jubek Tipikal yang jubek juga anaknya Oh i see i see Gitu Kalau mama Mama sama kayak papa juga Tapi lebih ke Terus Ke lingkungannya sih cel Kalau mama kayak bagas harus jaga Apalagi kan anak rantau sekarang Jadi harus ngejaga pergaulan Pergaulan Karena It's interesting how kayak Sibling dynamics Kayak kamu kan bertiga ya Kayak kakak kamu, kamu sama adek kamu Semua tuh kayaknya punya sifat yang Saling melengkapi dan beda-beda gitu Kalau misalnya Aku gak tau sih Kalau misalnya aku sama Troy Karena aku punya adek cowok gitu satu Kerasa banget bedanya gitu loh sifat aku sama dia Kayak aku tuh lebih tipikal yang Lebih rapi Terus lebih Punya Oh pengen begini pengen begitu Terus lebih Ambisius Lebih goal oriented segala macem Tapi jadinya lebih kaku gitu Sedangkan adek aku tuh lebih yang kayak Easy going Lebih bisa Lebih fun Lebih sociable dan lain-lain Jadi makanya sifatnya beda banget Tapi saling ngelengkapin Kalau kamu dari bertiga Sifatnya Maksudnya mirip-mirip Atau beda-beda juga Beda sih kayaknya Beda Cuman kalau menurut aku Aku sama adekku Hampir sama Hampir mirip Kayak cueknya Terus kalau kakak tuh lebih ke Dia care Care tapi dengan cara dia Sebenernya kakakku Sebenernya kayaknya nih Kayaknya bisa dibilang sama nih Oke Kayak kita tuh tiga-tiganya cuek Cuman Ada momen dimana kita tuh bisa care Tapi dengan cara kita Dia dia nunjukin ke kepedulian dia Tapi Gak kayak orang lain yang kita selalu ngeliatin Tapi dengan cara dia aja gitu Ngerti Aku gak bisa ngungkapin Tapi Ada aja orang kayak gitu Ngerti-ngerti Yang dia cuek tapi dia Peduli gitu Tapi dengan cara dia Yang gak semua orang tuh bisa lihat Kalau itu Oh itu Cara dia buat Masih ke orang gitu Jadi peduli Peduli tersembunyi gitu ya Iya, 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 iya Jadi Gak tau sih kalau menurut Psikologi kan ada kayak Jadi aku pernah belajar gitu Kalau bertiga nih Biasanya si kakak tuh Kakak pertama tuh Ya itu lebih Ambisius Lebih Goal oriented Determined Tapi emang bener jadi Lebih mengayomi gitu loh Lebih mengayomi Lebih Oke Caringnya Ya lebih kayak Punya Perasaan bahwa Oke aku harus Apa ya Menjaga adek-adekku Dan memastikan bahwa mereka ke jalan yang benar gitu Kalau si anak tengah tuh Biasanya jadi lebih Lebih kalem Lebih apa ya Ini boleh jujur Boleh jujur Tapi aku Kayaknya Kakakku tuh tipikal yang Orangnya bisa Apa ya Ngeredam gitu loh Ngeredam amarah Kalau aku tipikal anak yang Agak keras kepala Misalnya salah satu contoh gini aja deh Ini ngomong belibet banget nih kayaknya Misalnya orang tua ngomong ah Terus Aku tipikal nggak nurut Kalau menurut aku itu Ya paham lah ya Maksudnya Bukan Bukan aku gitu loh Aku bakal ngomong Yang Yang pengen aku omongin Aku selalu kayak Bisa dibilang bantai ya Ya Kalau kakak tuh lebih ke Yang ngikutin gitu Apa kata orang tua Ngalur gitu-gitu Ngerti 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 Mungkin itu bedanya aku sama kakak Ngerti 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 Kalau adik aku juga Pengikut juga sekarang Maksudnya dia apa omong orang tua Dia selalu ikut Oh i see i see Kalau aku tuh kayak Mikir aku sekarang punya Ketika Papa tuh Pokoknya orang tua ada Bahas apa gitu-gitu Aku selalu punya idealis sendiri Buat ngejawab Tapi Sampai akhirnya Ya kita obrolin lagi Ya kita harus dapet Solusinya juga Maksudnya Pembahasan itu kita harus dapet Jawabannya juga Ngerti 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 Aku selalu Banta dengan idealis aku sendiri gitu Ngerti 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 Gak tau Mungkin dari dulu kayak gitu sih aku sih Iya 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 Bukan Itu jatuhnya kurang ajar ngecel Tapi aku Emang tiba langkai gitu gitu Iya 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 Agak rebel Agak Iya 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 Ada satu hal yang aku Kurang Kayaknya itu Enggak kayak gini deh pah Iya 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 Enggak kayak gini deh mah Sampai ya aku Aku obrolin dengan idealis aku sendiri Iya 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 Setelah kamu Apa ya Emang komunikasikan dengan baik Sebenernya gak Gak masalah sih Bener sih iya bener 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 Cuma aku ngerti banget sih Karena aku juga tipikal yang Sebenernya aku tipikal yang kayak kakak kamu deh kayaknya Lebih yang Ke orang tua Iya gitu lebih iya iya aja Sebenernya bukan nurut banget Cuman Aku tuh punya Pandangan bahwa Oh yaudah orang tua Pasti mau yang terbaik buat aku Oh iya Yaudah orang tua mau apa Aku dengerin Tapi aku juga tau Kayak oke deh Aku maunya begini Coba yuk kita nemuin jalan tengah Cuma aku tau Yang orang tua aku mau tuh Harus aku dengerin gitu loh Lebih ada begitunya kan Iya iya Terus Yang memiliki paha kamu Mungkin aku lebih bisa Apa ya Kalo Ya punya Lebih care kali ya Careing kayak ke Ke adek aku Lebih caring Meskipun Jadi aku tuh ke orang lain semua cuek Ya kecuali ke dia doang gitu Ke adek aku care Oke Jadi ke keluarga care Cuma kalo ke orang lain aku cuek sih sebenernya Jadi Mungkin emang karena anak pertama Anak pertama jadi dari kecil tuh selalu kayak diomongin Oh iya Chelsea kamu anak pertama Kamu harus bisa jagain dedenya Gini 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 Jadi kan selalu Ibaratnya kayak dimasukin Kayak di doktrin kali ya Bahwa oh harus bisa jagain 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 Jadinya Punya Ibaratnya Punya Asumsi bahwa oh iya Gue sebagai kakak harus bisa jagain adek gue nih gitu Oke deh guys Terimakasih banyak udah nonton podcast Kali ini bersama dengan Bagasran Thank you thank you thank you Jangan bosen-bosen ya Dateng ke podcast aku Nanti kita Ngobrol lagi Ya Thank you so much for watching guys Jangan lupa untuk like Share and subscribe Comment juga di bawah Kira-kira mau konten kayak apa lagi Mengundang siapa Dan yang pastinya I'll see you guys next time Bye 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 bye